Halo teman-teman jadi di video kali ini kita akan bermain Monkey King Arena of Heroes ya di sini kita akan bermain apa guys Ketsa jadi sebenarnya saya udah lama membuat konten sketsa ini cuman saya selalu lupa guys ini juga hampir lupa tadi udah saya maini satu satu apa ya satu apa sih satu babak ya bahasanya satu stage nah pokoknya itulah udah ini udah masuk kedua nih ya nah jadi saya ingin memberikan beberapa tips yang berdasarkan pengalaman saya guys soal buff-buff atau bonus-bonus ini ya Nah jadi kita apa enggak akan membahas yang merah kalau yang merah itu udah pasti wajib kalian ambil ya jadi disini kita akan membicarakan kuning ke bawah guys itu buff apa bagusnya untuk buff kuning ke bawah ya jadi untuk di buff kuning ke bawah ini guys saya ada sekitar berapa ya mungkin tiga guys buff yang wajib kalian ambil misalnya ada pilihan diantara kuning atau ke bawahnya dan misalnya ada pilihan dia ada dia nih dipilihan nah kalian wajib ambil ini itu buff yang pertama itu adalah ini guys buff di match reduction ini paling penting ini menurut ini sangat-sangat penting ini menurut saya buff di match reduction jadi sih buff di match reduction ini akan teraplik ke semua general guys jadi itu jika ada jenderal tank jika jenderal tank pihak dalam formasi arti kalian mesti ada jenderal tank jenderal tank itu seperti apa kalian bisa lihat di formasi kalian bisa lihat nih disininya nih nih di pojok kanan atas dibawa iknot bisa kalian lihat itu itu grup heal terus eh bukan sorry sebelah kirinya ya heal itu sebelah kirinya asis heal di match terus ini di match asis nah kan nggak ada tengah kan jadi kalian wajib maket tank guys kalau untuk ini ya jadi kalian harus aplikasi tank tank itu siapa ini ada siapa namanya Bull Spirit nah jadi tinggal kalian ganti kalau misalnya kalian ganti satu tuh yang misalnya kurang apa menurut kalian kalian ganti aja supaya di match reduction nya ke up ke play guys jadi mesti kalian aplikannya nah seperti ini contohnya ini adalah tank di menrium nah jadi kalian harus masuki dia di formasi itu nggak akan berlaku kalau dibantuannya dia harus di formasi guys ingat ya di formasi jadi ketika jenderal apa tank di dalam formasi nah ini di match reduction semua jenderal diri meningkat 30% guys artinya di match reduction nya meningkat 30% ya semua jenderal bukan tanknya doang nah ini menurut saya paling penting guys paling penting ini ya jadi ini wajib misalnya kalian ada dapat tiga pilihan itu antara kuning attack atau apa gitu ya ini wajib kalian ambil terus yang kedua itu untuk di kuning masih ya masih di kuning itu ada mana ya Nah ini guys ini juga wajib kalian ambil ya setiap attack jenderal pihak diri menimbulkan tambahan 30% di match tidak langsung ke target ini bagus guys bagus banget ini ini bagus banget ini wajib kalian ambil ya jadi yang pertama di match reduction yang kedua ini terus itu sebenarnya ini enggak termasuk ya jadi kalau crit itu ini kredi match bukan crit nah ini seperti crit ini ini wajib kalian ambil sesuaikan sama dapat ya misalkan ada ungu apa intinya dipaskanlah di atas 80% kalau udah dia 80% jangan diambil lagi nah cuman kalau create ini kan ini banyak nih ungu ada kuning ada biru ada jadi kalian kalau misalnya dapat pilihan crit atau di match reduction kalian pasti harus terus ambil di match reduction ya karena ini lebih penting makin banyak di match reduction makin gelilah di matchnya masuk ya Nah itu kedua terus ketiga ini menurut saya ini kalian ambil ini efek hilf ini sangat membantu guys tapi ya kalian mesti ada healer ya karena kan kalian tahu tuh heal itu kan termasuk kecil ya paling 10% doang darah ke hilang 10-20% jadi ini kalau misalnya kalian mainkan hil itu di turn terakhir itu sekali heal bisa setengah darah penuh guys jadi rata-rata sih ke lebih ke defensif yang saya sarani karena kalau untuk di match itu ya udah pasti wajib ya kayak crit di match apa itu wajib cuman yang paling susah dicari itu ya ini guys yang ini extra hit sama di match reduction yang kuning guys ini paling susah ya kalau bisa kalian ambil yang kuning ya yang kuning ini wajiblah 30% banyak nya itu loh nambah 30% terus kalau sisanya ya standar lah ya ada lagi nih saya kasih apa ya dua kom kom apa compare jadi kita compare contohnya di saya dimankan jadi diman ini ada ini setiap satu general diamond itu menambah attack 15% artinya kalau 6 berarti 80 90 berarti 90% ya 15 kali 575 tambah 15 itu berarti 90 90% ateknya nah jadikan ini bisa nambah sampai 90% sedangkan kalau yang ada idea setiap menang nah ini setelah dapat setiap kali menang battle attack general skutu meningkat 60% sedangkan ini kalian mesti menang battle baru 60% nambahnya itu pun maksek masih kalah ya 60 ke 90% nah jadi kalau misalnya kalian dapat pilihan antara ini sama ini nih Nah kalian ya pasti ngambil yang yang ini ya yang diman cuma ini beda tiap fraksi beda contohnya kalau scene kalian nggak payah kalau scene itu dia tiap general scene nambah crit rate jadi satu kartu kuning yang crit itu sudah bisa cukup crit rate kalian supaya crit terus kalau scene makanya kalau ini tergantung tiap fraksi ya beda-beda immortal setahu saya nambah defense kalau salah kalau dark nambah apa lupa saya pokoknya sesuaiin aja lah ya yang penting yang ini aja sih ekstra hit sama Dimitred action ini yang wajib untuk semua apa ya supaya kalian enggak stak tuh bisa kelari Oke kalau untuk merah ya pasti wajib ya merah nggak usah saya jelasin semua wajib merah ya namanya merah udah pasti lebih bagus kita coba selesain ya siapa ini ini kebetulan baru reset ya hari pertama kita lihat dulu di match yang masuk ya saya ada beberapa tadi di Dimitred action tak lupa saya review kebawah terlihat di matchnya berapa nah kecil lah itu demon bull saya tambah empat lho kali bayangin tambah empat itu general paling ampas untuk sekarang ya di tim saya nah nggak ada yang mati darah malah full semua nah disini immortal baris belakang nah ini lagi ya guys untuk general balik baris belakang ini ini menurut saya buf paling kurang bagus sih guys karena rata-rata ya ini rata-rata DPS kita itu di main pertama ataupun main kedua gitu ya jadi jarang kan kalian pasti ngeletak DPS di belakang tapi kalau DPS kalian letak di belakang ya tinggal kalian pakai ini nih ya Nah jadi begitu ya guys jarang sih kita pakai DPS di belakang jadi kalau misalnya ada pilihan ini ada yang lain lebih bagus kalian ambil aja tapi kalau nggak ada lagi yang mau ngambil ini ya nggak mungkin kalian ambil ini kan kalau user demon kalian immortal kalau immortal baru kalau kalian dimen ngambil ini ini nggak akan menambah sama sekali jadi kalian baca ya jika setiap satu general immortal itu wajib kalian bacain tubuh-bufnya jangan salah fraksi kalian jadi seperti ini saya bakal ngambil yang ini guys ini ngetown ini ada dia juga kayak bonus spesial untuk tiap general tuh spesifik Oke jadi itu karena bonus ton kita maju ke depan guys supaya dia ngetown supaya udah ngetown ya udah gitu aja sih Oke kita lewati lagi Oh ini nggak bisa di-skip sepertinya Hai tes Oke semoga burn Oke mantap bernyata 3 Hai nah jadi ketika nge-skill itu bakal ngetown tuh musuh yang diket di hit tuh kayak gitu sih kalau nggak nggak salah tadi nah itu kalau misalnya enggak ada di mes redaksin gas itu bisa kena one hit gitu terus anjir hampir mati Wow mati semua itulah karena itu kenapa bisa mati semua itu karena bonus kuning tadi guys nambah 30% di match setelah nge-hit jadi mati semua itu penting sekali itu paling cocok di combo in sama ada gas bonus merah ketika darah musuh sisa lima berse 15% itu otomatis musuhnya nah itu paling bagus ini paling belakang ini sensei nambah crit 12% kalau kali 6 berarti itu 72% makanya kalau sen enak untuk ngkriada kita ambil Fiori aja karena seperti saya bilang saya main DPS di depan jadi nggak perlu ini ya dan itu termasuk kecil cuman 30% attack ya kita lihat dulu di sini ini ada satu di match redaktion terus di bawah kayaknya ada lagi di match redaktion nah ini ada dua jadi 30% tambah 20% itu dia bukan dikalkulasi yaitu kayak kelipatan misalnya kayak kalian diskon nih diskon 50 plus 20 itu beda sama diskon 70% guys hasilnya nah seperti itu ya tinggal kalian hitung Hai nah ini ada efek heal Oke ini biru-biru ada ya biru efek heal sama ini terus ini barisan depan saya lebih fokus bahwa itu kebarisan depan guys karena di match musuh sakit-sakit ya di sini ya makin ke atas karena selisih powernya jauh Oke kita lanjut ini aja udah 29 m ntar kalau nggak salah bisa sampai 70 m ini kalau di power sini ya Nah ini semakin banyak HP of dua ini pilihan susah nih hampir kurang apa semua ya kita ambil Fiori aja deh kita ambil Fiori iyalah kita ambil Fiori ya soalnya Fiori kita baru satu tadi kalau salah tambah dua baru satu ya kita cek Fiori kita minimal Fiori tambah empat guys jadi kalau udah tambah empat jangan diambil lagi sih karena yang kelima Mubazir lain kalian kalau pakai sihir guain ya nah ini udah tambah 7 udah tambah 7 Fiorinya berarti udah bisa dua kali apa immortal Aduh ini Fiori lagi Oh ini kita ambilin aja ya ini udah berlebihan Fiori soalnya kita ambil 10% HP sama defense saja untuk mempertebal barisan depan Hai Oke masih belum ada yang mati masih aman ya nah ini ini kita komboin guys ini ya ini distortion ini juga bagus ya Dark nambah HP ya Dark nambah HP jadi distortion ini guys bonus distortion ini itu sangat cocok dikomboin sama yang tadi siapa sih nah extra hit sama satu lagi itu belum dapat itu yang buat misalnya darah musuh sisa 15% itu langsung mati jadi kalau distortion ini sebelum mulai battle darah musuh langsung 60% semua guys dikurangi 40% itu kalian tinggal ngewan hitinya tapi kalau satu ronding mati dia bakal balik sisa 60% itu bakal masuk gitu terlihat ya Oke keburn jadi ini kurang satu bonus lagi yang merah tuh yang darah musuh 15% langsung dimatiin nah gila ya sakit banget anjir di media nah ini terus nah mati Aduh sisa satu padahal tadi kalau enggak bunga kena kedepannya Oke ini kita ambil ini aja ya kayaknya semakin banyak HP karena ini agak sulit sih ini mesti menang battle nambah 5% doang pun maksimal 35 tambah ini aja untuk nambah di match seperti yang kalian lihat di match tadi udah mulai berat dia ya Oke masih belum ada yang mati masih aman Aduh ini kok Fiori semua semakin banyak HP Aduh ini yang mana ya bingung saya nih HP terlalu kecil kita ambil ini aja kali ya Hai tiga Fiori berarti round 3 ulti lagi boleh lah ya eh maksimal tujuh ya Oh enggak itu nambah lagi ya oke Duh HP lagi anjir efek heal kita nambah HP aja lah ya efek heal saya udah ada yang 80% tadi kalau nggak salah efek heal kita cek dulu Hai mana efek heal eh nggak ada ya 80% Oh ini ada-ada guys Nah kita ambil HP aja ya ke 80% kayak udah lumayan sih karena healer saya udah kedua guys disini pikok sama si dir ya jadi makanya dan general saya susah mati Hai eh untuk setiap bonus ungu Oke setelah dapat kita ambil ini karena disini ada attack HP dan defense sedangkan ini attack doang guys sini attack HP defense rata 20% pasti lebih bagus daripada HP doang gitu dan disini dia dihitung setiap bonus ungu sedangkan yang ini itu harus menang kalau kalian menang battle baru dia terkalkulasi ya dari sejak kalian dapat bukan dari awal tuh dari kalian dapat menang battle baru dikalkulasi kalau ini dari bonus ungu maksimal 20% berarti mesti 10 bonus ungu kita hitung ya modus ungu kita darabah 4548 82 nggak sama dia berarti 9 berarti satu lagi bonus ungu dia Max 20% Oke kita lanjut Hai peskip aja ya Oke masih aman guys belum ada yang mati setiap satu general scene Aduh general scene lagi anjir lah Hai ini lepaskan skill tambahkan lima stack ban ke semua target combustion musuh Aduh ini apa sih mesti yang combustion kita ambil yang mana ya bingung juga saya udah lainnya aja lah karena Fiori itu berlebih juga soalnya ngambil Fiori legend Fiori nya tadi biru guys Oke masih aman ini karena Dimash Redaction yang masih bisa tahannya anjir Fiori lagi guys Hai hmm Hai Fiori terus udahlah kita ambil ini aja deh meningkatkan HP walaupun lebih kecil soalnya Fiori gitu udah terlalu berlebihan ini efek heal aduh atek sama efek heal tak ambil atek aja lah ya tadi bonus ungunya kurang satuan hilang beletek karena hilang kayak udah over juga sih hilang kita 80% dibawah ada lagi tadi kalau salah dibawah Oh ini 25% kita ambil apa ya atek-atek aja lah ya karena atek juga nambah hilang kalkulasi dihilang dari atek casternya Oke masih belum ada yang mati gas masih aman pahalisan belakang Aduh ini kuningnya kok scene coba di menya ini kayak terpaksa ini ya kita ambil ini aja deh karena ini sama ini ya sama bagusan kuning pasti lumayanlah nambah Dimash ke healer guys Hai yang luang hundred ayo ke mengku black mortal Oke kita lawan lagi semoga enggak ada eh mati Wah dua mati udah mulai berat ya nah ini dia ketika darah dibawah 15% dalam jangkauan serangan mereka akan langsung di kalahkan nah ini kombonya nih demobos ya waduh 70m 80m berarti bosnya nih kita lihat ya bedalah ya Hai darah musuh langsung berkurang guys itu sisa 60% berarti kita hanya perlu menghabiskan 45% berapa lagi tuh 60% 45% guys berarti kalian harus menghabiskan 45% anjir laba-labanya Hai Oke tetap Hai saya untuk pakai dua healer Oke Aduh ke enggak habis nih guys semoga persiunya nanti apa ya Oke mantep Aduh dikit lagi tapi yang belakang mati kayak bisa menang kita sih 15% itu semoga persiunya aktif lah ini malah Aduh ini dia ke apa ya ke Bull Spirit ya guys tapi kayak bisa sih ini kayak ke Bull Spirit ketahunnya musuh-musuhnya baru ingat saya Wah ketahun des musuh-musuh Aduh hidup terisi lagi darah lilinya Oh menangis tapi menang ya Oke jadi itu wuuh dapat lagi ini kita ambil Emperor Hai ke semua musuh kita enggak perlu ke semua musuh sih enggak perlu ke semua musuh jadi kita ambil yang mana nih ya ini sayangnya paling kiri dark Hai soalnya kita ambil the yang mana ya Emperor stun stun stun2 run stun2 run itu lumayan sih kita ambil stun tapi ntar GWR enggak ke trigger lagi ya persiunya kalau kita ambil stun ke semua musuh kayak kita ambil ini ya guys soalnya stun stun penting juga sih anjir bingung jadi stun atau apa ya kita ambilin aja lah ya stunnya soalnya burn perlu di balisan belakang yang sih dimenbulkan kita tinggal atur aja posisi nah ini handerai bakal nyerang ke belakang guys jadi bisa kita trigger persiunya dengan cara seperti ini nah begini ya karena ini yang depan ke Stan semua nih ntar Hai tapi wet misalnya keselah ngehilap apalah bisa nih bisa-bisa ya Bull Spiritnya kebelakang eh Bull Spiritnya kan kentang jadi ntar harus trigger ini eh sihir white dragon supaya bisa mati belakangnya Hai nah itu langsung ke Stan semua Oke bernyaktif semua anjir nggak ada yang kebun Hai menang nggak nia tanpa bernih harusnya pakai burn sih guys karena kalau nggak pakai burn agak berat lumayan 30% dimensi tuh Aduh si lede doang yang tidak berbeda Hai oke enggak dapet nih guys enggak bernih Oh bisa-bisah semoga ke trigger Oke ke trigger nice anjir nggak ke trigger Wah menang tapi masih kuat berarti ya Nah ini dia ini dia nih setelah menyerang skill pertama kalinya tambahkan tingkat tingkatkan di match ini bahasa dia yang salah ya bukan saya payah baca ini tambahan tingkatkan apa coba tambahan tingkatkan kan salah tambahan 100% image udah gitu udah jelas tambahan tingkatkan Oke Hai nih the boss kayaknya nah ini kita ambil ini udah pasti ke apa sih harusnya karena itu ada miskeleton kita ambil disini aja ke seber cepat nah berlangsung cepat ya si ultinya ini miskeleton eh jangan kita kemari dulu supaya kredi match lebih ya karena kalau udah ketrigger eh kalau nge-skill one baru ketrigger itu ngurang tersirwd-nya udah enggak kehitung eh sirwd-sirtaibai sti-sirtaibai nya enggak kehitung Nah itu udah ada tuh luar biasa selamat over foldi anggota sekte ini menyelesaikan sekte putaran ini jadi gampang ya makanya itu bahwa harus sekalian pilih-pilih guys ya intinya dua buff yang itu ya yang pertama tadi saya jelaskan itu yang paling utama sih untuk kuning ke bawah kalau merah udah pasti wajib ya ini saya berlaku untuk scene juga saya pernah ya hari pertama langsung kelar tugas untuk apa namanya sketsa ya yang paling penting itu buff apa buff di match reduction itu itu yang paling penting itu tadi persio atau apa uh anjir atta waduh uh anjir gila gwr bus abis satu kalian tinggal terus mati easy hidup semua guys padahal boss ya gampang ya Nah jadi kurang lebih seperti itu ya guys buff yang penting-pentingnya bisa kalian lihat ya ini ya Jadi kalau untuk buff di major itu paling penting kombonya ini guys yang ini ini nah yang ini ya Hai jangkauan serangan itu kalian combo in sama ini Hai mana tadi dia eh ekstra hit nah ekstra hit itu itu udah combo wajib guys sama ini lupa satu lagi nih nah ini tiga ini 12 dan tiga ini harus kalian dapeti bersamaan ya ini ini memang hoki-hoki-an sih cuman saya hampir setiap sketsa pasti dapat sih guys ketiga ini paling salah satu lah nggak dapat ya intinya Hai antara tiga ini wajib kalian combo in gas kalau udah bisa dapat 33 itu lebih bagus seperti kalian lihat langsung mati general ya Oke kayaknya sekian aja video dari saya untuk buff lainnya itu di match reduction itu perlu guys pentingnya itu kalian masuk ke tayar paling atas untuk bonus kuning kalau bonus merah udah pasti wajib semua tapi kalau misalnya ada kuning ke bawah ada di match reduction itu kalian utamai di match reduction tapi kalau di match reduction sama extra hit kalian utamain extra hit dulu karena extra hit ini cuman ada satu susah muncul ya kalau di match reduction bisa muncul berulang-ulang ada ungunya juga ada birunya juga Oke sekian video dari saya ada pertanyaan kritik saran bisa komen di bawah jangan lupa subscribe sampai jumpa di next video Assalamualaikum teman-teman